Halo teman-temanku semua, selamat pagi apa kabar bertemu lagi bersama aku Mami Cinta Hari ini aku akan membuat sebuah kue bolu pandan yang lembut sekali dan rasanya juga enak ya teman-teman Nah kue bolu pandan yang kali ini kita buat memiliki tekstur yang sangat halus sekali ya teman-teman Sehingga enak untuk kita nikmati Untuk itu pastikan teman-teman semua tetap menonton video aku ini hingga selesai ya Dan sekarang akan aku tunjukkan bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat kue bolu pandan yang lembut sekali Nah bahan-bahan yang kita perlukan Di sini aku memakai 4 butir telur ayam dengan ukuran kecil ya teman-teman Kalau ukuran besar cukup 3 butir 8 sendok makan gula pasir 8 sendok makan tepung terigu 150 ml minyak goreng 1 sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh pasta pandan Nah ini dia bahan-bahannya Sekarang kita lanjut ke proses cara pembuatan Langkah pertama kita sudah menyiapkan wadah Kita masukkan 4 butir telur ayam Lalu kemudian kita masukkan 8 sendok makan gula pasir Kemudian kita masukkan 1 sendok teh SP Lalu kemudian kita mix dengan kecepatan tinggi Sampai adonan ini benar-benar mengembang berwarna putih dan sedikit lebih mengkilat Nah adonan sudah terlihat lebih mengkilat seperti ini Lalu kemudian kita masukkan tepung terigu Di sini tepung terigu akan aku ayak terlebih dahulu Tujuannya agar adonan kue ini nantinya lebih lembut ya teman-teman Dan kita akan masukkan setengah sendok teh baking powder Kemudian kita mix kembali dengan kecepatan rendah Hingga tepung dan baking powder benar-benar bercampur rata bersama dengan adonan Setelah tepung terigu dan baking powder benar-benar bercampur dengan adonan Lalu kemudian kita akan masukkan 1 sendok teh pasta pandan Dan kita mix kembali dengan kecepatan rendah Hingga pasta pandan ini berbaur bersama dengan adonan Dan adonan berubah menjadi berwarna hijau Kemudian adonan akan aku ratakan menggunakan spatula Kita aduk balik Lalu kemudian kita akan masukkan minyak goreng Kita masukkan minyak goreng secara bertahap ya teman-teman Kita aduk dengan sistem aduk balik Agar adonan kue kita nanti matang dengan sempurna Pastikan minyak goreng tidak mengendap di bawah adonan ya teman-teman Nah kita aduk terus hingga minyak goreng benar-benar bercampur bersama dengan adonan Nah adonan ini sudah terlihat rata dan bercampur bersama dengan minyak goreng Dan siap untuk kita panggang Di sini aku menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 Yang telah aku olesi dengan mentega dan telah aku taburi dengan minyak goreng Kemudian kita masukkan adonan yang tadi telah kita buat Kita masukkan ke dalam loyang Kita masukkan ke dalam loyang Lalu loyang ini akan sedikit aku hentak-hentakan Dan siap untuk kita panggang Di sini aku panggang menggunakan oven gas kurang lebih selama 45 menit Aku panggang menggunakan api yang sedang saja ya teman-teman Kue kita sudah matang yang akan aku keluarkan dari dalam loyang Nah bagaimana teman-teman sangat mudah sekali ya cara pembuatannya Dan bahan-bahannya juga sangat sederhana sekali Oke teman-teman ku semua terima kasih karena telah menonton video aku ini hingga selesai Kita akan bertemu kembali dengan resep berikutnya Yang pastinya tetap bersama aku Mami Cinta Daaah Daaah